Saudara-saudari setanah air, selamat malam. Malam ini kita akan berdoa Rosario Laudato Si bersama-sama. Pada saat ini seluruh umat manusia termasuk bangsa Indonesia sedang dalam ketakutan akan virus corona, pandemi ini sungguh menakutkan dan patut kita berdoa sungguh-sungguh juga dengan pengantaran Bunda Maria agar dengan doa-doa Bunda Maria, Yesus berkenan, segera meredakan wabah pandemi ini. akan tetapi kita tidak boleh lupa ada wabah lain yang tidak kalah bahaya bahkan jauh lebih berbahaya, yaitu kehancuran dunia, kerusakan alam semesta karena ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, Paus Franciscus sejak tahun 2015 menyaruhkan kepada seluruh umat manusia, khususnya umat katolik untuk memperjuangkan kelestarian alam dengan bermacam-macam cara umat katolik diajak untuk melestarikan lingkungan hidup dengan macam-macam usaha malam ini kita akan berdoa rosario dengan peristiwa mulia dan kita akan mengaitkan setiap peristiwa dengan kepentingan ekologis mari kita berdoa semoga umat manusia sadar akan bahaya yang mengancam dunia mari kita berdoa semoga umat manusia berjuang untuk menyelamatkan bumi kita dari kehancuran sehingga kita bisa meninggalkan dunia atau bumi yang baik bagi anak cucu kita kita mulai dengan doa rosario dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin aku percaya akan Allah Bapak yang Maha Kuasa pencipta langit dan bumi dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita yang dikandung dari Roh Kudus dilahirkan oleh Perawan Maria yang menerita sengsara dalam pemerintahan Ponsus Pilatus disalibkan wafat dan dimakamkan yang turun ke tempat penantian pada hari ketika bangkit dari antara orang mati yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapak yang Maha Kuasa dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati aku percaya akan Roh Kudus gereja katolik yang Kudus persekutuan para Kudus pengampunan dosa kebangkitan badan kehidupan kekal amin kemuliaan kepada Bapak dan Putera dan Roh Kudus seperti Bapak yang bermula setelah selalu dan sempatnya setelah apa amin Bapak kami yang ada di surga dimuliakanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan tapi bepaskanlah kami dari yang jahat amin salam Putri Allah Bapak salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu terpucilah engkau di antara wanita dan terpucilah buah tubuhmu Yesus salam Maria bunda Allah doakanlah kami yang berdusai sekarang dan waktu kami mati amin salam bunda Allah Putera salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu terpucilah engkau di antara wanita dan terpucilah buah tubuhmu Yesus salam 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 membelai Allah roh kudus salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu terpucilah engkau di antara wanita dan terpucilah buah tubuhmu Yesus salam Maria bunda Allah doakanlah kami yang berdusai sekarang dan waktu kami mati amin kemuliaan kepada Bapak dan Putera dan Roh Kudus seperti pada pemulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad amin terpucilah nama Yesus Maria dan Santo Yusuf selamat dan selamat amin ya Yesus yang baik ampunilah dosa-dosa kami selamatkanlah kami dari api neraka dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahimanmu amin peristiwa mulia pertama Yesus bangkit dari antara orang mati malaikat itu berkata janganlah kamu takut sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu ia tidak ada disini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya matius 28 ayat 5 sampai 6 dikatakan dari Santo Paulus bahwa Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan ia pula yang pertama bangkit dan kemudian memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya baik yang di bumi maupun yang ada di surga itu berarti seperti dikatakan Santum Francisus Assisi sebenarnya semua makhluk di atas bumi ini bersaudara yang harus saling mendukung dalam gerak menuju Allah menuju keselamatan dan kebangkitan abadi semua ciptaan saling tergantung dan saling memberi kehidupan selama di dunia bukan hanya manusia yang akan mendatangkan keselamatan maka manusia bukan penguasa yang hanya hidup untuk dirinya dalam kesadaran itu dan dalam kesatuan dengan Yesus yang telah bangkit marilah kita berdoa ya Allah teritunggal persekutuan kasih yang agung dan tanpa batas ajarkan kami untuk menatap engkau dalam keindahan alam semesta dimana segala sesuatu berbicara tentang dikau bangkitkan puji dan syukur kami atas semua makhluk ciptaanmu anugerailah kami agar dapat merasakan ikatan mendalam dengan semua yang ada Allah ya maha kasih tunjukkan tempat kami di dunia ini sebagai sarana kasihmu untuk semua makhluk di bumi ini karena tiada yang engkau lupakan terangilah para pemegang kekuasaan dan modal agar mereka menjaga diri terhadap dosa ketidakpedulian mencintai kesejahteraan umum memajukan orang lemah dan merawat dunia yang kami huni mari terutama bersama orang-orang miskin dan seluruh bumi kita mohon ya Tuhan peganglah kami dengan kuasa dan terangmu untuk melindungi segenap yang hidup untuk menyiapkan masa depan yang lebih baik untuk mendatangkan kerajaanmu kerajaan keadilan damai cinta dan keindahan terpujilah engkau salam maria penuh rahmat Tuhan sertamu terpujilah engkau diantara wanita dan terpujilah puah tubuhmu Yesus salam maria benda Allah doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati amin salam maria penuh rahmat Tuhan sertamu terpujilah engkau diantara wanita dan terpujilah puah tubuhmu Yesus salam maria benda Allah doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati amin salam maria penuh rahmat Tuhan sertamu terpujilah engkau diantara wanita dan terpujilah puah tubuhmu Yesus salam maria penuh rahmat Tuhan sertamu terpujilah engkau diantara wanita dan terpujilah puah tubuhmu Yesus salam maria benda Allah doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati amin salam maria penuh rahmat Tuhan sertamu terpujilah engkau diantara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus salam maria penuh rahmat Tuhan sertamu terpujilah engkau diantara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus salam maria penuh rahmat Tuhan sertamu terpujilah buah tubuhmu Yesus salam maria maria penuh rahmat Tuhan sertamu terpujilah terpujilah buah tubuhmu Yesus salam maria penuh rahmat Tuhan sertamu terpujilah engkau diantara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus salam maria salam maria salam maria penuh rahmat Tuhan sertamu terpujilah engkau diantara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus salam maria terpujilah nama Yesus maria dan santu Yusuf ya Yesus yang baik ampunilah dosa-dosa kami selamatkan kami dari api neraka dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman mu peristiwa mulia kedua sesudah ia mengatakan demikian ia diangkat ke surga disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka hai orang Galilea mengapa kamu berdiri melihat ke langit Yesus ini yang diangkat ke surga meninggalkan kamu akan kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga kisah para rasul pasal 1 ayat 9 sampai dengan 11 Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita di akhirat kita akan menemukan diri kita berhadapan muka dengan keindahan Allah yang tak terbatas dan dengan kagum dan bahagia kita akan mampu membaca rahasia alam semesta yang bersama-sama menuju rumah kita bersama di surga kehidupan kekal akan menjadi sebuah pengalaman bersama yang mengagumkan dimana setiap makhluk berupa-rupa dengan gemerlapan akan mengambil tempatnya dan akan memiliki sesuatu untuk dipersembahkan kepada kaum miskin yang telah dibebaskan untuk selamanya karena itu Allah yang memanggil kita kepada suatu komitmen yang murah hati dan rela memberikan segalanya memberi kita kekuatan dan juga terang yang kita butuhkan untuk bergerak maju di tengah dunia ini Tuhan kehidupan yang begitu mengasihi kita terus hadir ia tidak menjauhi kita ia tidak meninggalkan kita sendirian karena ia telah menyatukan dirinya definitif dengan bumi kita dan kasihnya terus-menerus mendorong kita untuk menemukan jalan-jalan baru terpujilah dia mari kita mohon agar mampu merasakan kekuatan cinta dan harapannya terutama harapan yang bisa menguatkan kita menghadapi saat-saat sulit ini kita mohon harapan yang juga mendorong kita agar bisa bersaudara dengan semua ciptaan di atas bumi kita juga mohon agar mendapatkan cara-cara baru untuk mengelola bumi dan merawat kehidupan semua makhluk bapak kami yang ada di surga dimuliakanlah namamu jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat amin salam maria penulam matuhan setamu terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu yesus santam maria bunda ala doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati amin terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu yesus santam maria bunda ala doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati amin salam maria penulam matuhan setamu terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu yesus santam maria bunda ala doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati amin salam maria penulam tuhan setamu terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu yesus santam maria bunda ala doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati amin salam maria penulam benih tuhan serpamu terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buat tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria penuh rahmat Tuhan setamu terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buat tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria penuh rahmat Tuhan setamu terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buat tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria penuh rahmat Tuhan setamu terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buat tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah doakanlah kami yang berdosa ini doakanlah kami yang berdosa ini doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati Amin terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buat tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati Amin melihat seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad Amin terpujilah nama Yesus Maria Bunda sekarang dan selama lamanya Ya Yesus yang baik ampunilah dosa-dosa kami selamatkanlah kami dari api neraka dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahimanmu Peristiwa mulia ketiga roh kudus turun atas para rasul tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk lalu mereka semua dipenuhi roh kudus dan mulai berbicara dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk dikatakan kisah pasal 2 ayat 2 dan 4 roh kudus yang turun atas para rasul adalah roh yang menyatukan tetapi sekaligus roh yang menyalakan dan menggerakkan cinta daya cipta yang tak terbatas roh yang menyatukan itu adalah roh yang menyatakan bahwa kita semua bersaudara dalam ala Bapak sebagai saudara kita saling tergantung saling menghidupi karena itu perlu saling menghargai dan melindungi bukan hanya menyelamatkan diri sendiri saja yang justru akan berujung pada kehancuran dan kematian roh kudus yang menyalakan cinta adalah roh yang mendorong kita untuk melakukan hal-hal kecil dan sederhana bagi sesama dan bumi ini secara pribadi kita bisa melakukannya sehingga secara bersama kita bisa membuat kebiasaan baru seperti hemat air hemat makanan hemat listrik mengurangi pemakaian plastik sekali pakai dan juga memilah dan mengurangi sampah jika kita punya kemampuan roh itu pula yang mendorong untuk mewujudkan kesejahteraan umum secara nasional maupun global kita didorong untuk berani menyampaikan keprihatinan kita dan juga didorong untuk bertindak nyata karena itu pula mari kita berdoa roh kudus dengan terangmu engkau mengarahkan dunia ini kepada kasih bapak dan menyambut rintihan segala makhluk termasuk rintihan kami pada masa ini engkau juga hidup dalam hati kami menguatkan kami dan mendorong kami melakukan yang baik terpujilah engkau terpujilah engkau salam maria penuh rahmat Tuhan sertamu terpujilah engkau diantara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus santam maria pun da'alah doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati amin salam maria penuh rahmat Tuhan sertamu terpujilah engkau diantara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus santam maria pun da'alah doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati amin salam maria penuh rahmat salam maria penuh rahmat Tuhan sertamu terpujilah engkau diantara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus santam maria pun da'alah doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati amin salam maria penuh rahmat Tuhan sertamu terpujilah engkau diantara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus santam maria pun da'alah doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati amin salam maria penuh rahmat Tuhan sertamu terpujilah engkau diantara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus santam maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapak dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahimanmu. Amin. Peristiwa mulia keempat, Maria diangkat ke surga. Jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa dengan perantaran Yesus, Allah akan mengumpulkan bersama-sama dengan dia, mereka yang telah meninggal dunia. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama Tuhan. 1 Thessalonica 4 ayat 14 dan 17 Dengan diangkat ke surga, Maria adalah ibu dan ratu segala ciptaan. Dalam tubuh kemuliaannya, bersama dengan krisis yang bangkit, sebagian dari ciptaan telah mencapai kepenuhan keindahannya. Ia tidak hanya menyimpan dalam hatinya seluruh kehidupan Yesus yang ia asuh dengan setia, tetapi sekarang pun ia memahami arti segala sesuatu. Oleh karena itu, mari kita mohon bantuan Bunda Maria, agar kita bisa memandang dunia ini dengan mata yang lebih bijaksana, sehingga kita bisa memeliharanya sebaik-baiknya. Kita mohon agar mampu memahami segala peristiwa yang kita alami sekarang ini, dan bisa dengan sungguh hati mengupayakan untuk berbagi dan berbela rasa, mau menjadi sesama bagi yang lain. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Rauh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad, amin. Terpujilah nama Yesus Maria dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan mentarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahimanmu, amin. Peristiwa mulia kelima, Maria di Mahkotai di surga. Tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselupungkan matahari, dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari dua belas bintang di atas kepalanya. Wahyu, pasal 21, ayat 1. Di surga, Maria telah berubah-ubah, dia hidup dengan Yesus, dan semua makhluk menyanyikan keelokannya. Dia adalah perempuan berselupungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari dua belas bintang di atas kepalanya. Dari surga itu, Maria, bunda yang merawat Yesus, sekarang merawat dunia yang terluka ini, dengan kasih sayang dan rasa sakit seorang ibu. Sama seperti hatinya yang tertusuk, telah meratapi kematian Yesus, sekarang dia merasa kasihan dengan penderitaan orang-orang miskin, yang disalipkan, dan makhluk-makhluk dari dunia yang dihancurkan oleh kuasa manusia. Marilah kita mohon pada bunda Maria, agar kita peka terhadap penderitaan banyak orang miskin, dan juga penderitaan banyak makhluk di atas bumi ini. Bukan hanya penderitaan diri kita sendiri, sehingga kita tergerak untuk ikut membantu dan merawatnya. Kita mohon juga, agar kita bisa mengupayakan tindakan kasih, dan kepedulian yang nyata dalam hidup kita sehari-hari. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapak dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus Maria dan Santo Yusuf. Sekarang dan selama lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahimanmu. Amin. Di penghujung doa rosario ini, mari kita dengan rendah hati, mohon berkat Tuhan, berkat bagi seluruh dunia, berkat bagi mereka yang sedang menderita sakit, terutama yang terkena wabah virus corona, berdoa bagi para dokter, para tenaga, para medis lain, dan semoga mereka diberkati dan dilindungi Tuhan dan Bunda Maria. Dan kita juga mohon berkat Tuhan untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita. Tuhan serta-Mu. Sertamu juga. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapak dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian doa rosario sudah selesai. Syukur kepada Allah. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam.